Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Setiap diri terguguh, mempersiapkan jawaban. Sudah siapkah diri jika Allah memanggil? Masih beratkah hati dengan kecintaan dunia? Masih bertumpukkah dosa yang harus ditangisi? Masih lalaikah diri dari memumut remah-remah kebaikan di setiap waktu? Allah, hamba ikhlas, ikhlas karenamu. Mohon siapkan diri hamba ketika hari itu datang. Hari saat hamba memenuhi panggilanmu. Sahabat pembaca, semoga tak berkurang syukur dan sabar... di hati kita selama ini. Sungguh, betapa ujian adalah tanda cintanya. Pun takdir yang kini menimpa saya. Lembar kehidupan yang baru dibuka, kini harus ditutup rapat. Sebab Allah memanggil sandaran hati saya yang kedua. Kepergiannya mengempaskan saya kembali pada kesendirian. Lebih berat dari sebelumnya karena kini ada ananda lain. Tidak hanya Rosie, Zahra. Mana yang harus saya jaga sepenuh jiwa? Sheryl, mata-mata yang haus ilmu dan bimbingan juga kasih sayang. Mereka semua membutuhkan saya. Selamat jalan, wahai suamiku. Pasangan hati dan sekaligus penjaga hatiku. Terima kasih atas izinmu memberiku kesempatan merenguk kebahagiaan dalam lindungan kasihmu. Lah tazan bahana, jangan terlalu bersedih atas keputusan terbaik yang Allah berikan kepada kita. Meski bagi kita mungkin ini ujian berat, namun terkadang justru inilah cara Allah memimbing kita menjadi manusia yang lebih baik. Sabar ya, Mbahana. Semoga Mbahana senantiasa berserah dan ikhlas menjalani ujian ini. Untuk almarhum suami Mbahana, saya berdoa semoga semua amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Dan Mbahana juga bisa tetap tegar menjadi pelindung bagi anak-anak dan keluarga. Amin. Semoga Allah membersihkan semua kesalahan-kesalahannya. Sebagaimana dibersihkannya kain putih dari kotoran dan menggantikan rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada rumah di dunia. Dan Allah memasukkannya ke dalam surga dan senantiasa melindungi dari ajab kubur dan juga ajab api neraka. Amin. 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 Alhamdulillah, ya Allah. Ternyata banyak orang-orang luar sana yang masih mendoakan mendoakan di Ibn Umas Wisnu. Suamiku Mendoakan keluarga kami dan anak-anak-anak kita. Bagaimana aku masih mampu menulis blog aku merawat anak-anak kita dan juga bapak. Sudah saatnya aku ambil keputusan ini. Mas. Aku butuh ambil keputusan ini. Ya Allah Amamu'ala Amaridu 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 Sahabat pembaca tersayang Mungkin tulisan ini adalah tulisan saya yang terakhir di blog ini karena demi tanggung jawab saya sebagai seorang ibu dengan berat hati saya harus mundur dari blog ini setidaknya hingga saya mampu menyesuaikan diri dengan ritme baru skenario kehidupan yang Allah berikan. Tetapi jangan tinggalkan saya dari ingatan dan doa sahabat sekalian sebab selama ini saya percaya doa orang banyak juga yang memberikan saya kekuatan dan tidak habis kesabaran meski ujian demi ujian bertubi-tubi menghampiri meski kata orang bahkan sabar ada batasnya tetapi jika semua dilakukan semata mengharap ridhonya adakah batasnya? Tidakkah Allah adalah energi motivasi kehidupan yang luar biasa dan ridhonya adalah penawar bagi berbagai luka kehidupan semoga Allah menjaga sahabat pembaca sekalian dalam cinta dan kasih sayangnya terima kasih telah menemani saya selama ini melalui berbagai warna kehidupan terima kasih telah memberi saya kepercayaan untuk mengenggam kisah sahabat sekalian terima kasih juga telah menampingi saya melewati beragam ujian kehidupan terima kasih telah menjadi pelangi dalam hari-hari mendung yang saya lalui bila mana saya tidak lagi ada bersama sahabat semua disini percaya dan yakinlah bahwa Allah masih selalu menemani kita semua dalam melewati setiap masalah dalam hidup kita Allah lah sahabat hakiki tempat sahabat semua menyandarkan hidup menggantungkan harapan meminta pencerahan dan ketenangan selamat berjuang para bunda sahabat perempuan semuanya salam penuh kasih atas nama Allah agar kita selalu dalam lindungan dan rahmatnya terima kasih waalaikumsalam Anna semoga Allah senantiasa memberimu keteguhan kesabaran menghadapi semua ini maafkan aku yang tidak bisa melakukan apapun untukmu Anna aku sungguh menyesal seandainya saja kamu masih bisa terus hidup bahagia dengan Wisnu andainya saja mas Bram aku mohon kamu harus pulang sekarang anak kita Rafa sakit mas aku tunggu kamu di rumah ini bener Rafa sakit atau cuma permainan Karim jebakkan Karim biar aku bisa pulang yaudahlah mendingan besok aja aku datang cukup Rafa aku lagi sibuk besok aja aku temuin Rafa keterlaluan kamu mas Bram bisa-bisanya dia memilih untuk besok ketemu dengan Rafa melihat keadaan anaknya daripada hari ini gimana rasa tanggung jawab kamu sebagai bapak oh iya aku tahu dia sekarang pasti lagi merencanakan kapan waktu yang pas supaya bisa rujuk dengan mbah Anna gila suami macam apa memikirkan rujuk dengan mbah Anna ketimbang memikirkan anaknya dan istrinya yang ada di rumah kata jadi bapak yang baik bapak baik bagi mana sadaqallahul adhib Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih takkan pernah cukup aku ucapkan untuk melukiskan tentang betapa bahagia dan bersyukurnya aku memilikimu, Hana. Namun di saat yang sama kesedihan dan rasa bersalah juga mengayut di relung yang sama dalam hatiku ini. Maafkan aku, Hana. Karena setelah kepergianku ini, aku justru hanya melimpahkan sebuah tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajiban aku sebagai seorang imam. Tapi aku percaya dan yakin bahwa Allah yang maha adil sesungguhnya telah sengaja mengirim bidadari penyayang dan penyabar seperti kamu untuk menjadi penolongku. Hana istriku, sebelum aku bisa meluluskan semua permintaanmu, izinkan aku meminta satu hal penting padamu. Aku mohon, tolong jaga, besarkan, dan didiklah syaril sampai syaril dewasa nanti. Jadi, jadikan syaril sosok wanita yang kuat, tabah, penyayang, cantik lahir dan batin seperti kamu, Hana. Hana, aku percaya dan yakin, kamu bisa menjadi bunda terbaik untuk syaril, rosi, dan juga zahara. Sampaikan peluk dan cium sayangku untuk semua bidadari-bidadari kecil kita. Aku mencintai, Mohana. Kutunggu kamu dalam keabadian. Aku janji. Aku janji. Naswis lo aku janji. Aku akan mendihangi syaril. Mendidik syaril seperti Aku menyayangi emosi, dan juga syaril. Tiga muda dari kita. Anak-anak kita, mas. Aku janji. Aku janji. Ya, Ayah. Jadi semua barang-barang almarhum suami saya sudah disiapin ya. Ya, baik nanti sebentar lagi saya ke sana. Assalamualaikum. Telepon dari siapa? Barusan asistennya Mas Wisnu telepon katanya barang-barang Mas Wisnu sudah disiapin, jadi aku mau ke rumah sakit. Sekalian mau jemput teman, seorang teman aku, Mbak Nachwa. Oh, mau pergi sekarang? Tapi Nachwa siapa lagi deh? Oh, Papa. Papa nggak kenal. Mbak Nachwa itu salah satu pembaca blog aku. Kebetulan aku juga baru dapat kabar hari ini dia dipersilahkan untuk pulang dari rumah sakit. Jadi Hana mau menawarkan untuk mengantar dia pulang. Oh, bagus dong. Berarti kamu ada kesibukan. Mendingan sekarang gini kamu abis jemput dia terus pergi aja jalan-jalan. Ya, siapa tahu refreshing lah. Make you happy. Kalau kamu happy kan Papa juga ikut happy. Ya, Pak. Ya? Ya udah. Kalau begitu Hana berangkat ya. Paling sebentar aja. Titip anak-anak ya, Pak. Ya, pasti. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ya tinggal buku-buku itu. Nanti ini kotak terakhir ya, Pak. Dibawa ke mobil semuanya. Baik, Bu Anna. Ya. Masa Allah. Masu i snu masih menyimpan ini. Bahkan sapu tangan yang dulu pernah aku berikan ke Mas Wisnu saat dia terluka gara-gara dipukul sama Mas Bram. Astagfirullahaladzim. Bahkan masih ada bercak darah menempel di sapu tangan ini. Pak Bram. Tunggu Pak Bram. Astagfirullahaladzim. Mas, mas. Apa yang kamu lakukan, ha? Kamu tidak pantas melakukan ini. Kamu sudah lewat batas, mas. Bu Anna. Ya. Bu Anna. Apa masih ada barang-barang lagi yang harus dimasukkan? Kayaknya sudah semuanya ya. Pak Bayu, langsung bawa barang-barang ke rumah. Diturunin semuanya di ruang tamu aja ya. Nanti biar saya beres ini rumah. Abis itu langsung jemput anak-anak. Ya, baik Bu. Saya perbincisi dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Bu Nazwa? Sudah siap pulang? Alhamdulillah, dok. Terima kasih. Selama ini dokter dan suster sudah merawat dan ngobatin saya. Kami mewakili dari pihak rumah sakit turut berbelah sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga Bu Nazwa. Semoga keluarga Ibu selalu diberi ketabahan dan kesabaran. Amin, ya robal alami. Kalau gitu saya pamit dulu, dok. Biar saya bantu, Bu. Antara Ibu pulang ke rumah. Gak usah, suster. Gak usah repot-repot. Hari ini sahabat saya yang jemput saya. Gak apa-apa. Saya bawakan tas Ibu ke depan aja ya. Ya Allah, seandainya Abi masih ada, pasti Abi akan mengantar jemput aku kemanapun aku pergi. Seperti saat ia masih hidup. Bu, Ibu gak apa-apa. Gak apa-apa, dok. Saya pamit. Assalamualaikum. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak Nacwa. Waalaikumsalam, Mbak Hana. Mbak Hana, ngapain di sini Mbak Hana sakit? Oh enggak, Alhamdulillah saya sehat. Justru saya datang ke sini karena saya ingin mengantar Mbak Nacwa pulang. Kalau tidak keberatan karena saya sudah minta izin sama sahabat Mbak. Masya Allah, saya jadi ngerepotin Mbak Hana. Sama sekali, Mbak. Ya. Ya, oke. Oke, suster, biar saya bawa aja ya. Ya, ini buat tasnya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Mbak. Mbak Nacwa. Saya gak tahu. Apakah saya kuat untuk pulang kembali ke rumah saya karena buat saya rumah itu terlalu penuh kenangan. Mbak Nacwa, saya bisa merasakan kehilangan Mbak. Kesedihan, Mbak. Saya bisa merasakan ini sudah menjadi takdir saya, Mbak Hana. Apa yang Allah berikan kepada saya, bahwa saya tidak mempunyai hak apapun atas diri suami saya. Saya tidak mau kufur nikmat di sini. Jadi saya mau menjalani ini semua dengan tawakal, ikhlas, dan insya Allah, saya yang lemah ini. Saya hanya meminta kekuatan kepada Allah untuk menguatkan diri saya. Ya, ya sudah, Mbak, ayo. Kita pulang sekarang, insya Allah. Saya sudah siap. Ya, Masya Allah. Mbak Nacwa benar-benar wanita yang sangat istimewa. Saya hanya berusaha menjadi muslimah yang jauh lebih baik. Yang mungkin kemarin dengan tempaan ini saya harus tegar, harus terus merubah diri saya. Terus belajar bahwa ya itulah takdir yang Allah berikan buat saya. Baiklah, Mbak. Ya, ya. Oke. Kita pulang sekarang, ya. Oke. Mbak Hana, Mbak Hana masih nulis di dunia Mbak Hana, kan? Karena semenjak saya masuk rumah sakit itu, saya ketinggalan tulisan-tulisan Mbak Hana. Sebenarnya dalam waktu dekat ini, saya memutuskan untuk tidak menulis di website saya maupun blog. Karena saya sendiri juga butuh menenangkan diri saya dan mau konsentrasi untuk merawat anak-anak saya. Mbak Hana mau berhenti menulis? Jangan, Mbak. Mbak Hana itu salah satu inspirasi saya dan semua muslimah. Dan saya yakin mereka akan kehilangan Mbak Hana. Mbak Nacwa. Mbak Nacwa terlalu baik dan terima kasih atas pujiannya. Tapi saya sudah memikirkan ini secara matang-matang. Please, Mbak, jangan. Karena buat saya, tulisan-tulisan Mbak Hana itu mampu menginspirasi semua muslimah. Pasti saya dan semua muslimah akan kehilangan sosok inspiratif seperti Mbak. Jadi saya mohon Mbak tetap terus menulis. Maaf, Mbak Nacwa, kalau saya boleh bertanya apakah Mbak sendiri suka menulis? Ma... Karena jujur saya merasa kisah Mbak Nacwa justru sangat-sangat inspiratif. Saya nggak yakin Mbak saya bisa karena saya juga nggak tahu apakah diri saya mampu menginspirasi orang lain. Mbak Nacwa kita memang baru kenal. Tapi selama dua hari saya... Saya bertemu dengan Mbak, saya mendengar kisah Mbak. Saya rasa justru Mbak yang bisa... Bisa memberikan inspirasi. Inspirasi yang dibutuhkan wanita-wanita. Termasuk saya sendiri. Saya rasa Mbak... Mbak... Ada potensi yang sangat luar biasa di dalam diri Mbak. Dan saya harap Mbak memikirkan... Masalah menulis ini. Saya belum tahu Mbak saya harus menjawab apa. Tapi... Saya harus banyak belajar. Dan saya salah satunya belajar dari Mbak Hana. Dengan semua tulisan-tulisan Mbak Hana yang mampu menginspirasi saya. Ya Mbak... Saya paham. Pasti Mbak butuh sedikit waktu untuk memikirkan semuanya. Tapi... Kalau Mbak sudah yakin, sudah percaya diri... Saya akan tunggu tulisan Mbak Lanshuah. Buat saya... Semua... Cobaan yang Allah berikan kepada saya itu menjadi sebuah takdir. Dan kalau menurut Mbak Hana... Itu menjadi sebuah... Inspirasi, motivasi untuk saya berbagi kepada yang lain. Insya Allah saya akan memikirkan itu. Insya Allah. Rafa... Taduh sayang... Ya kok kamu panas? Rafa kok kamu panas ya sayangnya? Hah? Kamu kenapa? Kamu panggan sama ayah ya? Kamu panggan ya sayang? Udah tahu? Apa akibat atas perlakuan kamu? Kamu bilang kamu mau datang hari ini? Seharusnya tadi malam kamu datang ketika panas anak kamu itu tinggi. Ini akibat apa? Akibat kamu bawa Rafa keluar. Jauh-jauh dari ibunya. Dia butuh asim, mas. Kamu mau kasih dia susu biasa. Kamu kan tahu dia nggak bisa minum susu biasa memencret. Oh, aku tahu. Lihat kamu kamu mau membunuh Rafa. Sama seperti Sabah. Kamu mau bunuh mereka semua supaya kamu bisa lepas dari aku. Dan aku tahu. Bahana. Bahana juga mengharapkan kau istri meninggal. Kalian berdua punya hobi apa? Hobi sama mengharapkan seseorang meninggal. Astaga, mas. Astaga, mas. Astaga, mas. Kamu kan. Karena kamu itu benar-benar. Benar-benar nggak pikir, tahu nggak? Mana mungkin, mana mungkin seorang ayah mau anaknya meninggal atau siapapun. Tuh, aku benar-benar otak kamu benar-benar nggak masuk akal, tahu nggak kamu. Dengar baik-baik ya, mas ya. Mulai detik ini, aku tidak akan membiarkan Rafa sedetikpun bersama kamu, mas. Sama seperti halnya otak kamu yang nggak jalan membiarkan Rafa pergi dari ibu kandungnya. Ya, ibu kandungnya ya bentuknya seperti ini. Ya, dan pada bapaknya yang mengharapkan Rafa itu udah mau meninggal. Terserah deh, Karin. Terserah. Kita lihat aja nanti di pengadilan siapa yang akan dapat hak asuh Rafa. Itu aja, terserah deh kamu mau pikir apa. Iya, hak asuh Rafa. Hah? Keterlaluan kamu, mas. Kamu tetap memikirkan cerai. Keterlaluan kamu, mas. Hah? Kamu mau ambil Rafa dari aku? Sebenarnya kamu mau ambil apa lagi? Kamu udah bikin sama hilang dari aku. Dan sekarang kamu pulang lagi. Iya, aja deh. Keterlaluan kamu. Hah? Udah ya. Ini kelendoh nggak lucu lagi, tahu nggak sih sebenarnya? Udah berapa kamu? Keluar aja, keluar, keluar. Berha... Ba... Berha... Ya aku tau kamu kesal banget dan mungkin kamu marah Aku udah bilang beberapa kali sama kamu Kalau kamu marah jangan di depan bayi Walaupun dia masih kecil Kalau kalian berantem terus-terusan Dia bakal ngerti juga Manama nantinya Dan udah kebiasa dengan kalian berantem Berantem-berantem kan gak bagus buat bayi Buat anak kamu juga ya kan Dan tolong kalau kamu lagi emosi seperti ini Jangan ambil keputusan Kamu mau cerai begitu aja sama Karin Kamu gak perhatiin masa depan rasuah nantinya Tanpa kamu Tanpa rumah tangga macem apa Sorry Sofi Tapi keputusan aku untuk cerai sama Karin Itu surah bulan Cerai 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 Dia terus kamu mas Tapi aku gak pernah setuju sama apa yang udah kamu omongin tadi Dan aku tidak akan pernah menandatangani Surat perceraian itu Sampai kapanpun Jangan datang nanti Kamu mau kemana Aku mau lakuin sesuatu Karin Karin Nah Sofi Aku yakin Dia pasti mau ke rumah hangat Pasti dibikin masalah lagi Aku yakin Bunda sebentar lagi pulang non Malah tidur Assalamualaikum Waalaikumsalam Tidur bu Tidur bu Iya Nah ya Ya sama bunda nih Hai Ini bunda pulang masih tidur aja Iya nak Enak banget ya di peluk sama Biona Bahasa sepita Tolong bawa Zara masuk Iya bu Iya bu Bahana Puas Senang Bahagia Apa yang sudah bahana ngakuin selama ini Apa sih mbak Ngaku-ngakunya perempuan muslimah Tapi kelakuan seperti apa Baca ini Ini baca 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 mbak Hana Puas liat aku hidupnya menderita Hah Mau liat aku sama Rafa hidupnya menderita Seperti ini Puas mbak Hana Kira-kira Senang Hah Somong Kuburan suami mbak belum kering Tapi kelakuan seperti itu Mau ngerebut suami aku Mau ngambil lagi Surat gugatan cerai Bagus ya Pikun Tapi masih bisa liat Dan masih bisa baca Bersyukur sih Tapi gak usah pura-pura acting Gak usah pura-pura kaget Anak sama bapak Sama-sama munak Jaga Sopan santun tangan Hah Belagi bicara Apa Sampai kapanpun Kalau kamu bersikap seperti ini Tidak ada satu orang pun Yang akan mengasrihani kamu Kamu berharap cinta Kamu tidak akan mendapatkan cinta Karin Bertobat Bertobat Karin Tobat Tobat Dan minta maaf Insya Allah Bayang harus bertolak Kamu gak ada Memangnya Bayang harus bertolak Eh Karin 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 Urusan kita gak ada hubungan Sama Hana Sama sekali Lepasin dengan aku mas Ini akan ada jadi urusannya Karena mba Hana sekarang Udah gak punya suami lagi Itu artinya Kamu pengen balikan lagi Sama Hana Kamu pikir aku Bego Karin Kakak mau kamu minta maaf Sama Om Indra Sama Hana Seorang Helena Karin Tidak akan pernah minta maaf Sampai kapanpun sama Karin Berambang Tio Jangan buang-buang waktu Papa Untuk ngurusin Karin Aku mau masuk ke dalam dulu Saya kasih kamu dua Pertama Kalau kamu ingin ketemu dengan Sarah Maka kamu tarik surat ini Kamu tidak boleh bercerai Tapi kalau kamu bercerai Kamu tidak boleh ketemu dengan Sarah Dan tidak boleh nginci ke rumah ini Papa Papa Tunggu dulu Papa Tunggu dulu Papa Tunggu dulu Coba berapa Pilih salah satu dari option tersebut Mana kamu ketemu dengan Sarah Apa maksud kamu Apa maksud kamu Nggak mengakui Kalau kamu mau menceraikan aku Supaya kamu bisa balikan lagi Atau rujuk lagi sama Mbak Ana Apa maksud kamu Kenapa kamu nggak ngaku Nggak ngaku Karin aku mau cerai sama kamu Karena kamu tuh belum bisa jadi istri Dan ibu yang baik Kamu emang udah jadi suami yang baik Jadi ayah yang baik buat Rafa Bawa Rafa kabur sampai Rafa sakit Itu namanya ayah yang baik Sekarang aku malas omong Gila Ya kakak ragu sekarang Apakah nantinya ada orang Yang udah bisa sayang sama kamu Karena kakak aja juga ragu Emang nggak ada yang sayang sama aku dari dulu Astagfirullahaladzim Aku hanya ingin hidup dengan tenang Dan fokus mengurus keluarga aku Ya Allah Aku benar-benar sudah tidak sanggup Kalau aku harus mempertahankan pernikahan aku dengan Karin Tapi aku nggak mau Kalau nggak bisa ketemu Zahara atau Rosi lagi Kalau Papa sudah mengultimatum begini Apa aku masih punya harapan untuk bersatu kembali sama Hana, Rosi dan Zahara Bismillahirrahmanirrahim Allahuakbar Allahuakbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna muhammad al-rasulullah Ashhadu anna muhammad al-rasulullah Saya tahu Pak Bram Rosi selalu mengerjakan PR-PR yang saya berikan kepada Rosi Tapi Pak Bram akhir-akhir ini nilai-nilai Rosi hampir semuanya menurun Dan nilai ujian Rosi semuanya di bawah standar rata-rata kelas Jadi Pak Bram, Rosi tidak bisa naik kelas Rosi adalah anak yang sangat membutuhkan sosok ayahnya Tapi sekarang dia tidak bisa mendapatkan itu Jadi aku rasa sudah cukup satu korban anak Dan harusnya Rafa tidak harus melalui hal yang sama Nah sekarang gini aku kasih kamu dua pilihan Kamu milih Rafa atau kamu milih Mbak Hana Kalau tetap kamu milih Mbak Hana Sampai kapanpun aku tidak akan menyusui Rafa Kamu menyusui Rafa Allahuakbar 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 Salam sayang dari ayah Untuk calon buah hatiku tersayang Izinkan ayah memanggilmu Zahra Itu pun bila bunda mengizinkan Satu keinginan terbesar ayah pada Muna Izinkan ayah mengumandangkan azan di telingamu saat kau nanti terlahir di dunia ini Demi Rosi, Rafa, dan Zahra Apa bisa aku bertahan Dan menjadi suami yang baik Buat Karyo Assalamualaikum Karim Waalaikumsalam Akhirnya kamu pulang juga Sudah sadar Ternyata kamu lebih memilih aku dengan Rafa Daripada kamu memilih Mbah Hanna dengan anak-anaknya Tapi kalau kamu tetap memilih Mbah Hanna Aku tidak akan membiarkan kamu Untuk ketemu dengan Rafa sampai kapanpun Bahkan aku tega Mengatakan bahwa ayahnya sudah tidak ada Karyo Aku minta surat Ngajuan cerai Aku mau simpan Minta mau simpan Apa yang sekarang sedang kamu rencanakan, Mas? Hmm? Apa? Tidak ada apa-apa, Karyo Tidak ada apa-apa Seorang Edi Bramantio Tidak ada apa-apa yang direncanakan Tidak ada apa-apa, Karim Karim Aku sudah mengambil keputusan Untuk tidak cerai sama kamu Aku minta surat itu Supaya aku bisa simpan Dan seolah kita lupakan saja Surat itu Karim, aku harap Kita bisa menemukan kebahagiaan dalam rumah tangga ini Tapi aku rasa pada saat ini Kita harus introspeksi dulu Hidup kamu, hidup kamu Hidup aku, hidup aku Sampai kita bisa menemukan Jalan terbaik buat kita Tapi Aku tidak akan menceraikan kamu, Karim Cuma kamu mau ambil surat itu Yang kamu simpan Introspeksi diri Hidup kamu, hidup aku Hidup aku, hidup kamu Hidup aku tidak akan memberikan surat itu ke kamu Sampai kapanpun Karena aku tahu Setelah surat itu ada di tangan kamu Kamu bisa seenak jedet kamu Untuk mendekati Mbah Hanna Oh, itu jangan-jangan Kamu berniat mau memasukkan tanda tangan aku Apa-apa-apa rencana berburu kamu Sekarang gini ya mas Mau kamu pengen intropeksi diri Itu terserah kamu Hidup kita ke depannya lebih baik Atau apapun yang kamu bilang tadi Itu terserah hidup aku Hidup kamu, kamu hidup Apapun itu ya mas Aku gak peduli Yang jelas sekarang aku pengen Kamu ngerasain Apa yang aku rasain Sakit hatinya aku seperti apa Kamu rasakan itu ya mas Kalau kamu gak mau keluar Aku yang keluar dari sini Aku yang keluar dari sini Apa yang sekarang harus aku lakukan Kalau Karin sama sekali gak mau mengembalikan surat gugatan cerai Bagaimana aku nanti bisa menceraikannya Hana Loh Ngapain kamu, kamu ngapain di sini Aku baru ngantar sesuatu ke seseorang Justru kamu ngapain di sini mas Kamu mau kemana Dan kamu kenapa Kamu kenapa kelihatan kusut banget sih Ada apa lagi Aku benar-benar gak tau harus Bagaimana sama Karin Hana Pecah kepala tau gak Aku pikirin Aku udah berusaha baik sama dia Aku udah pikir baik-baik Aku datang ke dia Aku ngomong baik-baik sama dia Aku minta surat gugatan cerai itu Aku mau buang surat itu Aku gak mau simpan Tapi dia justru dia mau simpan surat itu Sekarang dia mau gantungin aku Seolah dia yang mau cerain aku Aneh banget Dia sekarang mikir Dia masih mikir Kalau kita mau balik lagi Dan tiap hari Kalau gak ini satu lagi Kalau gak satu lagi ini lagi Aku benar-benar gak tau Harus gimana lagi Hana Ya aku juga gak tau harus ngapain Mendengar cerita kamu Tapi harusnya Di dalam hati kecil kamu 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 sudah punya Jawaban kamu sendiri Dan Dan harusnya kamu berdoa Minta petuduk sama Allah Semangat ya mas Pasti jawabannya ada Terima kasih udah mengingatimu Aku Sudah menjadi kewajiban Sesama muslim Ya untuk saling mengingatimu Dan terima kasih Hana Pada aja kamu pada saat aku Untukkan sesuatu informasi Atau Semangat Ya 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 Silahkan Mulanya Assalamualaikum Kasih Pak Dalam keheningan ku bersimpu Ku buka lembaran-lembaran kitamu Ku temukan damai Ku temukan damai Membaca sabdamu Tuhan ku memohon Tuhan ku memohon Panjarkan Cahaya di hidupku Cahaya di hidupku Tuhan ku percaya Engkau pasti telah Merencanakan yang terbaik Tuhan ku… Tuhan ku mズek Kihaksana 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 Terima kasih.